Ketenangan itu membuat kita bisa berdoa dengan husuk. Saya teringat sebuah kisah di sebuah desa, seorang kakek yang sedang ingin menggiling padinya, tiba-tiba dia kehilangan jam tangan. Ternyata jam tangan itu menurutnya itu tercibut dalam tumpukan jerami. Dia berusaha mencari jam tangan itu, warna ujinya itu. Sudah lama, kemudian tidak ketemu. Sudah satu jam, dua jam tidak ketemu. Sekelombok bocah melihat upaya dia dan dia bertanya, bisakah Anda membantu saya untuk menemukan arloji saya? Anak-anak itu tidak keberatan, kemudian mereka juga mencari di dalam tumpukan jerami itu. Ternyata jam tangan si kakek tidak ditemukan. Akhirnya mereka berputus asa, ya sudah. Tetapi seorang bocah yang sangat cerdas mendatangi si kakek dan menawarkan diri, bagaimana kalau saya diberi kesempatan terakhir untuk mencari jam tangan kakek? Ya silahkan dengan senang hati. Kemudian dia pergi ke dekat tumpukan jerami itu. Hanya sekitar tiga menit dia kembali dan membawa arloji milik si kakek. Si kakek terkejut dan bertanya, apa yang kau lakukan nak? Sehingga kau bisa menemukan arloji saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma diam, tenang, hening, kemudian saya menempelkan telinga saya, sebelah kanan, pada tanah. Ketika saya mendengar detak arloji kakek ini, kemudian saya menuju tempat itu dan saya bongkar jeraminya, dan ternyata di sana. Pesan moral yang kita ambil dari kisah sederhana itu barangkali adalah betapa raya. Keheningan itu memberikan kekuatan bagi kita. Untuk itulah, dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan bahwa sesungguhnya kita bisa menembang emas dari pemikiran yang tenang dilengkapi dengan doa yang khusus. Saudaraku, dimanapun Anda berada, saya teringat pada bulan Mei kemarin, di tengah perekonomian saya yang serba rumit ya, serba rumit. Nah maklumlah ya, sebagai seorang instruktur, jurnalis, yang hidupnya serba pas-pasan begini. saya mencoba memikirkan dengan tenang, apa kira-kira ide yang bisa saya lakukan. Tiba-tiba saya menemukan diri saya terus sibuk mencari ide-ide di dalam gugil. Ketemulah saya dengan kutipan, salah satu kutipan Al-Quran, yang berbunyi, berdoalah kepada aku, kata Tuhan. Dan insya Allah akan kami kaburkan. Dan Tuhan di dalam ayat itu juga menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak berdoa digolongkan kepada orang-orang yang sombong. Namun demikian, tentu saja doa itu membutuhkan keheningan dan ketenangan pikiran. Makanya pada waktu itu, saya di dalam sholat tengah malam, saya berdoa dengan tenang, apa kira-kira ya Tuhanku ide yang kau berikan kepada saya. Tiba-tiba tidak sampai 20 jam doa saya itu terjawab oleh Tuhan. Saya melihat jumlah wartawan kita di Indonesia sekarang yang sudah mencapai 140 ribu. Sementara menurut Dewan Pers, dari jumlah itu hanya 20 ribu yang sudah dinyatakan memiliki kompetensi. dianggap profesional di dalam menjalankan tugasnya. Dari sana saya berangkat. Sebagai seorang instruktur dan penulis buku, buku-buku jurnalis, saya menemukan ide bagaimana seandainya saya menulis buku tentang strategi wartawan agar bisa meraih kompetensi. Dan kemudian kompetensi dan profesionalisme nantinya akan mengantar si wartawan menuju ke sekilisan. Dasar pemikiran saya setelah berdoa itu adalah tidak mungkin seorang wartawan bisa melaksanakan tugas-tugas profesi yang mulia ini secara profesional kalau dia tidak memiliki skill jurnalisme yang memadai. Kalau dia tidak memiliki skill jurnalisme yang memadai, tidak mungkin dia dipekerjakan oleh media-media mainstream. Tidak mungkin dia dipekerjakan oleh media-media profesional yang mampu menggaji dia sesuai dengan skill yang memilikinya. Lantas, profesionalisme itulah nantinya yang mengantar dia pada jenjang tingkat kesuksesan di dalam profesinya. Akhirnya saya merancang sebuah buku dengan judul Untukmu yang ingin menjadi wartawan sukses pada bulan Mei itu. Kemudian saya terus berdoa agar Tuhan memberikan jalan kepada saya. Tetapi ini semua membutuhkan ketenangan di dalam berpikir. Kalau tidak, doa kita sungguhnya akan sulit dijawab. Karena menurut seorang ahli bedah dari Perancis yang bernama Alexis Karel Bahwa doa sungguhnya bukanlah upaya kita mempengaruhi Tuhan. Tetapi doa itu adalah upaya kita untuk merobah sikap. Untuk merobah perilaku dan merobah tindakan kita agar bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tiba-tiba saya ada ide bagaimana caranya menulis ini dan bagaimana caranya mendapatkan dana dana pendukung dari sponsor agar ini segera dicetak. Padahal saya belum memulai tulisan itu. Kemudian saya mencoba menelpon seorang sahabat yang juga punya dana dan kami bertemu dan saya sodorkan covernya ini baru cover. Baru cover pada waktu itu dan beliau bersedia membantu setengah dari dari upah-upah cetak kemudian saya hubungi lagi salah seorang sahabat saya juga dan beliau juga melunasi untuk semua kebutuhan mencetak buku itu padahal bukunya belum ditulis. Pada saat itulah saya kemudian ngebut untuk melakukan penulisan-penulisan untuk melakukan studi literatur terutama dari buku UKW Uji Kompetensi Wartawan yang diterbitkan oleh Dewan Pers pada tahun 2010 itu. Kemudian tidak sampai satu bulan sudah selesai penulisan lantas saya menemui seorang tenaga leoter di layout, di desain, dan sebagainya. Kemudian pada tanggal 15 Oktober tahun 2023 ternyata buku itu sudah naik cetak. Saya seterusnya merancang bagaimana agar buku ini bisa diluncurkan di hotel berbintang kemudian saya menginginkan agar yang membeda buku ini mengenalisa buku ini adalah wartawan dari Jakarta itulah doa saya ternyata Tuhan memberikan jalan memberikan strategi bagi saya agar saya bisa melaksanakan itu dan sekaligus di dalam peluncuran itu akan saya laksanakan pelatihan kepada wartawan dan disitulah saya akan membagi ilmu dari buku ini dan buku ini akan saya bagikan kepada mereka. Tanggal 23 Oktober 2023 adalah suatu hari yang sangat membahagiakan bagi saya saya berhasil meluncurkan buku saya yang berjudul untukmu yang ingin mencari wartawan sukses di sebuah hotel berbintang di Pekanbaru dan kemudian yang meluncurkan buku ini wartawan dari Jakarta yaitu Direktur Pemberitaan Dunia Fintech.com Gemang Abdel Nasir Panggawian Sarjana Hukum kebetulan juga seorang putra saya begitulah hebatnya ketika kita bisa berpikir dalam keinginan kemudian kita berdoa doa kita insya Allah akan dijabah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!